Nanam kopi darah ini kita tujuannya konservasi, mbak. Dulu kita nggak sengaja pengen nanam banyak atau produk bagus. Ya, paling mikirnya suatu saat kalau pengen kopimu gampang dah, yang ngambil juga nggak usah beli gitu. Waktu itu juga kita banyak dicemoh sama temen-temen, kita ngajak nanam kopi juga. Ya, padahal ngetawain, nanam kopi, kapan hasilnya, segala macam. Karena dia nggak tahu. Yang banyak dipikirkan kan langsung ke materi. Kita sama sekali tadinya nggak mikir banget. Setelah 2016 dapet predikat juara satu nasional Robusta itu yang Cibulau, harga juga sampai tiga kali lipat naik. Ya, kita sebagai petani merasa sangat terdorong ya gitu yang tadinya. Misalnya pendapatan kecil bisa mulai meningkat-meningkat. Yang paling berat itu bukan menjadi juara, tetapi mempertahankan juara. Bisa nggak sih keupatan ini bisa mempertahankan? Kalau bisa menaik. Itu memang tugas besar kami gitu kan. Gimana caranya kualitas untuk kopi di Cibulau ini tetap terjaga, itu aja. Itu dulu kami masih memang paling asalan. Kita dulu didampingi oleh P4W IPB. Dari situ kita mulai berubah. Dari P4W penjembatan di Keranin, Keranin mempromosikan, dan akhirnya kita diketahui oleh dinas kabupaten. Itu 2016 kita diikut sertakan dalam lomba. Sudokopi Cibulau, katanya mereka sih punya cita rasa yang khas aja. Dikarenakan ya Sudokopi Cibulau, satu ketinggian, di kedua pun kita lebih mempertahankan tajakan. Cita-cita kami gimana caranya masyarakat sekitar. Kedepannya, regenerasi yang akan datang ini, bangga menjadi petani dan hidup lebih layak. Itu aja. Kan saya kira itu bisa. Karena saya dengar pepatah juga dari seorang. Cuman, dia mengatakan. Kalau kita berbakti kepada Allah, maka yang punya Allah akan berkembang pada kita. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.